Saudara kecewa, adiknya tak masuk lolos SMA Negeri 5, Kota Tanggerang, Banten melalui sistem zonasi. Sang kakak langsung melakukan aksi protes dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Sang kakak mengaku adiknya telah memenuhi seluruh persyaratan saat mendaftar ke sekolah melalui jalur zonasi. Namun setelah mendaftar, sang adik tidak diterima. Padahal menurutnya, jarak rumah dengan sekolah hanya terpaut 412 meter. Sebelumnya, sang adik dinyatakan lolos verifikasi. Namun beberapa hari kemudian, nama sang adik mendadak hilang dan berganti nama orang lain. Oh gitu. Ada tadi bang, ketemu bang, nama siswanya. Pertama, dari tanggal 3 sampai tanggal 6 itu aman dari jadwal pendaftaran. Tapi tanggal 7 pagi jam 8, kalau tahu ada perubahan. Katanya itu pada saat dijelasin kemarin, ada verifikasi. Kalau tahu verifikasi sampai tanggal 7, kenapa nggak? Update. Setiap orang daftar itu harusnya kan update. Jadi nggak perlu diverifikasi lagi dong. Kan secara sistem langsung. Jadi di tanggal 7 itu hilang nama adik abang ini? Tidak. PEMBICARA 1 Tidak. Terima kasih.